Sudah pada nungguin ya, Nimi Min kasih cerita Wu Ying Sang Kian Dao yang lagi seru-serunya, silakan disimak Dong Hua satu ini. Gas Ken. Tunggu kata Dai Yao Yao. Tunggu dia mati Gumam Yu Feng, hendak melompat turun. Penyihir ini selalu membunuh orang seperti mati rasa, mungkin menurutnya, Su Uzu akan mati jika dia mati, tetapi anak ini juga membantunya mendetoksifikasi matanya, dan Yu Feng merasa bahwa dia bisa diselamatkan. Namun, sebelum Yu Feng melompat turun, dia melihat pedang di tangan Su Uzu, gemetar hebat dengan sia-sia, dan niat pedang dingin keluar dari pedangnya. Seluruh dunia, pada saat Swat Inten bergegas keluar, tiba-tiba menjadi padat, dan napas dingin membuat Su Hu di sekitarnya turun dengan sia-sia. Ini benar-benar niat pedang Dai Yao Yao memandang Su Uzu dengan berapi-api, niat pedang ini sangat kuat. Dia menyadari maksud pedang di alam haltian Yu Feng terkejut, bakat seperti itu bisa masuk ke jajaran jenius. Namun, meskipun Swat Inten membuatnya sedikit lebih kuat, tidak mungkin untuk memblokir satu orang, tetapi jika ketiganya bergabung, dia masih akan mati tanpa keraguan. Lihat lagi Dai Yao Yao menunjuk ke lapangan. Yu Feng melihatnya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dia melihat energi darah di tubuh Su Uzu, dengan panik mengalir keluar, di tangannya, itu mengembun menjadi pola garis, dan akhirnya membentuk pola prasasti. Pola prasastinya sangat rumit, dan niat pedang di tangan Su Uzu melonjak beberapa poin lagi. Keterampilan tempur ini sebanding dengan kelas 3, kata Yu Feng. Dai Yao Yao mengangguk, merasakan momentum Su Uzu meningkat. Keterampilan tempur kelas 3 sudah sangat kuat. Setidaknya, mereka bisa melawan tiga orang ini. Tetapi saat berikutnya, kaki giok halus Dai Yao Yao terbanting ke tanah, matanya yang indah melesat, dan dia menatap Su Uzu. Di lapangan, Su Uzu terserap dalam jiwanya, dan pikirannya bergerak. Niat pedang dicurahkan, dan pada saat yang sama, salah satu gaya pedang keheningan bergerak dengan hati seseorang. Pada saat ini, Su Uzu merasa bahwa energi darah di tubuhnya dipompa keluar seperti pompa air. Energi darah yang diekstraksi langsung membentuk garis dao, dan garis dao terjalin untuk membentuk pola prasasti. Hanya ada satu pola prasasti, tetapi pola prasasti ini sangat kompleks, dan sangat misterius. Prasasti ini sepenuhnya mengevakuasi darah di tubuh Su Uzu. Itu muncul di telapak tangan dan menyatu dengan pedang di tangan Su Uzu. Dalam sekejap, segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi suram, bahkan bulan yang cerah di langit tampak menghilang pada saat ini. Dengan Su Uzu sebagai pusatnya, hanya ada niat pedang. Dan ketika niat pedang ini bergetar, jejak basah muncul di langit dan bumi, dan ada embusan angin. Angin dan hujan muncul dari udara tipis, dan angin dan hujan turun di langit. Pedang keheningan mengejutkan hujan dan menghancurkan gunung kuno. Su Uzu meneriakan kalimat ini tanpa sadar, dan kata-katanya jatuh. Dunia bergetar hebat, pedangnya terpancar terang pada saat ini, dan sebuah pedang keluar, membawa badai dahsyat, dan langsung menebas mereka bertiga. Semuanya terjadi dalam sekejap kalsium karbida. Warna ketiganya berubah, dan mereka memperhatikan kelainan itu. Mereka ingin mundur, tetapi mereka terlalu ingin membunuh Su Uzu sebelumnya, dan mereka semua mencoba yang terbaik, dan mereka tidak bisa mundur tepat waktu. Kemana pedang Su Uzu diarahkan, angin dan hujan antara langit dan bumi tampak mengembun di atas pedang. Pedang keluar, angin dan hujan bergerak. Kemanapun dia lewat, pedang itu ganas. Hamparan putih yang luas, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti memicu gelombang teror di lautan luas. Ketiga pria berjubah hitam itu merasa kedinginan pada saat ini, dan mereka melawan dengan pisau panjang. Tapi pedang ki itu seperti garis hujan tipis yang tak terhitung jumlahnya, dengan kecepatan angin, itu langsung membelah tubuh mereka. Pisau panjang tidak bisa menahan, mereka melihat tangan dan kaki mereka terpisah, dan mereka melihat diri mereka hancur berkeping-keping. Darah mengalir keluar, merah di mana-mana. Tidak mungkin, bagaimana dunia hautian bisa menampilkan keterampilan bertarung yang sebanding dengan peringkat kelima Yufeng berdiri di sana, seluruh tubuhnya membeku, dan dia melihat ke bawah dengan ngeri. Ini bukan keterampilan tempur kelas lima, ini aku telah memasuki dao. Untuk pertama kalinya, Dai Yao Yao memandang Su Wu Zhu dengan hati-hati, dengan rasa tidak percaya. Dengan satu pedang, dunia akan dikejutkan oleh angin dan hujan. Di alam yang diperoleh, siapa yang bisa melakukan ilmu pedang seperti itu, siapa yang kamu kenal Dai Yao Yao bertanya pada Yufeng. Jian Zi, Chen Jinghong Yufeng menatap Dai Yao Yao dan berkata, kamu tidak berpikir pedang ini sebanding dengan Jian Zi, kan? Kurasa tidak, tapi kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kota Linan benar-benar menarik, ini memang tempat orang-orang luar biasa. Dai Yao Yao mengucapkan kata-kata ini, dengan matanya yang cantik dan jahat, dia menatap Su Wu Zhu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di lapangan, tiga pria berjubah hitam dipotong-potong, yang tampak mengejutkan. Darah mengalir ke kaki Su Wu Zhu. Pada saat ini, pedang di tangan Su Wu Zhu telah hancur, hanya menyisakan gagang di tangannya. Pedang ini terlalu kuat, dan setelah pedang digunakan, pedang panjang tidak dapat menahan kekuatan dan menjadi pecahan. Dia berdiri di sana, kekuatan seluruh tubuhnya ditarik sepenuhnya oleh pedang ini, dan seluruh orang itu nyaris tidak menopang bahkan berdiri. Perasaan lelah sangat tidak nyaman. Pedang ini lebih kuat dan lebih kuat, tetapi satu pedang menarik semua kekuatannya. Pada saat ini, siapapun dapat membunuhnya. Oh, aku lupa bahwa kamu adalah ayam yang lemah, agak-enggan menggunakan pedang ini. Suara lelaki tua itu datang dari jiwa Su Wu Zhu. Su Wu Zhu ingin memarahi ibunya ketika dia mendengar kata-kata ini, kamu baru ingat ini sekarang jika Anda menggunakan jurus ini sekarang, dan kekuatan Anda tidak cukup, Anda tidak dapat menggunakannya, bukankah itu menunggu kematian. Kamu terlalu lemah. Setelah sekian lama, kamu bahkan belum mencapai ranah siantian, sayang pria tua itu mengejek Su Wu Zhu. Su Wu Zhu ingin menariknya keluar dan memukulinya sampai mati. Pedang keheningan ada di lubuk jiwamu, kamu harus meluangkan waktu untuk merasakannya. Suara lelaki tua itu menjadi semakin lemah, dan setelah mengatakan ini, dia berteriak dengan tergesa-gesa, sisa jiwaku ini adalah benar sekali kali ini. Aku tidak tahan lagi, aku akan mati, nak, ingat kata-kataku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, gumpalan jiwa yang tersisa benar-benar menghilang dan menghilang, benar-benar sunyi. Orang tua itu benar-benar mati dan dimusnahkan Su Wu Zhu mencoba yang terbaik untuk memahami jiwanya, tetapi dia tidak merasakan keberadaannya. Su Wu Zhu tidak ingin terlalu memikirkannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa ada cairan berwarna darah di mangkuk batu, yang dapat mengisi kembali ki dan darahnya sendiri. Pikiran Su Wu Zhu bergerak, dan cairan berwarna darah bergabung ke dalam tubuhnya, dia, yang telah kehabisan darah, akhirnya menemukan jejak darah. Su Wu Zhu sangat gembira, cairan berwarna darah terus meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, seratus tetes cairan telah habis. Namun, saat ini ki dan darahnya kembali ke puncaknya lagi. Su Wu Zhu menghela nafas lega dan akhirnya tenang, takut seseorang akan muncul untuk membunuhnya sekarang. Pedang ini tetap tidak bisa digunakan sembarangan. Setelah habis, kekuatannya akan langsung habis. Ini bukan domba yang harus disembeli. Su Wu Zhu memeriksa tubuhnya dan menemukan luka di dadanya yang ditusuk batu biru. Dia adalah seorang dokter, jadi tidak masalah untuk menangani luka ini. Melihat noda darah di tubuhnya, Su Wu Zhu berpikir untuk mengganti pakaiannya. Di loteng, Dai Yao Yao menatap punggung Su Wu Zhu yang mundur, matanya yang indah berbinar. Ide buruk apa yang kamu pikirkan? Yu Feng bertanya pada Dai Yao Yao. Dai Yao Yao terkikik dan mengedipkan mata pada Yu Feng dengan ekspresi menawan apakah kamu benar-benar ingin tahu. Memikirkan reputasi penyihir ini, Yu Feng bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak mau. Dai Yao Yao bergoyang bosan dengan satu kaki terbalik, lonceng di pergelangan kakinya berdenting, kaki gioknya halus dan putih seperti salju. Tetapi bahkan seseorang seperti Yu Feng bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak mau. Dai Yao Yao bergoyang bosan dengan satu kaki terbalik, lonceng di pergelangan kakinya berdenting, kaki gioknya halus dan putih seperti salju. Tetapi bahkan seseorang seperti Yu Feng yang tidak bisa hidup tanpa seorang wanita pun tidak bisa mengalihkan pandangannya saat ini. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan generasi muda yang sangat ahli dalam bidang kedokteran dan telah memasuki dao. Dai Yao Yao terkikik. Yu Feng berduka untuk Su Wu Zhu di dalam hatinya, dan tidak ada yang baik untuk dilihat oleh penyihir ini. Pikirkan perlahan, aku harus pergi terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ketika aku pergi ke rumah bordil kemarin, aku menemukan dua murid Sekte Juntian. Yu Feng tiba-tiba berkata kepada Dai Yao Yao. Terima kasih Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya.